Nasi putih Dan diserap dengan cepat oleh usus halus Sehingga kadar gula darah pun akan meningkat dengan cepat Namun zat pati tersebut dapat diubah menjadi zat pati yang sulit dicerna atau zat pati resisten Cara mengubahnya adalah dengan menyimpan nasi yang telah matang Di dalam kulkas bersuhu 4 derajat celcius selama 24 jam Lalu dihangatkan kembali sebelum dikonsumsi Zat pati yang lebih sulit dicerna akan mengurangi jumlah karbohidrat yang diserap oleh usus Itulah sebabnya nasi putih dingin yang mengandung zat pati resisten Dianggap memiliki beberapa manfaat bagi penderita diabetes Berikut kunci sehat telah merangkum 5 manfaat mengonsumsi nasi dingin bagi penderita diabetes 1. Membantu mengendalikan kadar gula darah Nasi putih dingin terbukti memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih yang baru matang Oleh karena itu, mengganti asupan nasi putih panas dengan nasi putih dingin dapat mengendalikan kadar gula darah bagi penderita diabetes 2. Membantu kerja insulin Pada penderita diabetes mellitus, terutama diabetes tipe 2 Terjadi gangguan pada kinerja hormon insulin Yang berfungsi untuk membantu gula darah masuk ke dalam sel Guna diubah menjadi energi Gangguan pada hormon ini akan menyebabkan gula menumpuk di dalam darah Sehingga kadarnya meningkat Pati resisten dalam nasi putih dingin dapat meningkatkan kinerja insulin di jaringan lemak Pati resisten yang sulit dicerna dalam usus halus akan masuk ke usus besar Dan diubah menjadi asam lemak, terutama asam propionat Dengan bantuan bakteri baik di dalam usus halus Asam propionat inilah yang akan meningkatkan kinerja hormon insulin di jaringan lemak Sehingga kadar gula darah dapat terkontrol 3. Berperan sebagai prebiotik Pati resisten pada nasi putih dingin akan masuk ke usus besar dan berperan sebagai prebiotik Prebiotik terbentuk dari zat nutrisi yang tidak dapat dicerna dan berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus besar Bakteri baik ini akan melindungi tubuh dari bakteri jahat dan jamur yang dapat menimbulkan infeksi Serta turut berperan dalam menekan proses peradangan 4. Menurunkan kadar kolesterol Beberapa studi menunjukkan bahwa mengonsumsi pati resisten Seperti yang terdapat pada nasi putih dingin dapat mengurangi kadar kolesterol dan triglycerida dalam tubuh Studi lain dalam jurnal nutrition research Mengungkapkan bahwa pati resisten membantu mengurangi kolesterol jahat dan kolesterol total Hal ini penting bagi penderita diabetes Mengingat komplikasi diabetes juga dapat menyerang jantung dan pembuluh darah 5. Membuat lebih kenyang Karena kadar pati resisten pada nasi putih dingin tinggi Proses mencernanya pun cenderung lebih lambat Hal ini akan membuat Anda merasa lebih kenyang dan tidak cepat lapar Secara tidak langsung, makan nasi putih membantu penderita diabetes Dalam mengendalikan napsu makan serta membatasi asupan kalori sehari-hari Jika rutin dikonsumsi, nasi putih dingin mungkin bisa membantu Anda menurunkan berat badan Hal yang perlu diingat sebelum mengonsumsi nasi dingin adalah Anggapan bahwa mengonsumsi nasi putih dingin lebih baik bagi penderita diabetes ternyata benar Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengonsumsinya Yaitu, nasi putih dingin perlu dihangatkan kembali sebelum dikonsumsi Selain agar teksturnya lebih enak disantap Proses penghangatan juga bisa membunuh bakteri di dalam nasi yang didinginkan Nasi putih yang hendak didinginkan harus diletakkan dalam wadah yang bersih Untuk mencegah pertumbuhan bakteri Nasi putih dingin harus dikonsumsi dalam jangka panjang Untuk mendapatkan efek menstabilkan kadar gula darah Nasi putih dingin perlu dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang sehat bagi penderita diabetes Hindari lauk yang manis, berlemak, dan berkalori tinggi Nah, itu adalah 5 manfaat mengonsumsi nasi dingin bagi penderita diabetes Meski nasi dingin lebih baik Jangan mengonsumsinya secara berlebihan ya Padukan nasi dingin dengan makanan sehat untuk penderita diabetes Terutama sayur dan lauk tinggi protein Hindari makanan dan minuman yang menjadi pantangan Untuk diabetes agar gula darah Anda senantiasa terkontrol Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua Salam Kucy Sehat Terima kasih telah menonton!